Nitrogen sudah, fosfor sudah, tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan NPK organik. Rata-rata sumber kalium berasal dari buah, kecuali untuk buah nanas dan buah maja yang sudah pernah saya sampaikan di pembuatan POC Nitrogen. Nah, dari semua buah yang ada, ketiga buah inilah yang mengandung unsur kalium paling tinggi dan yang terbaik. Selain itu, ketiga buah ini tumbuh sepanjang tahun atau bukan buah musiman, jadi ketiga buah ini bisa kalian dapatkan sekaligus dengan mudah. Yang pertama, kulit pisang. Semua jenis pisang sama. Yang kedua, pepaya. Semua jenis pepaya juga sama. Kedua buah ini kulitnya saja bisa, apalagi sama daging buahnya. Kalau masih hijau atau masih mentah, diamkan dulu sampai kuning matang, lalu diamkan lagi sampai membusuk seperti ini. Yang ketiga, sabut kelapa. Tidak ada perlakuan khusus, tidak perlu direndam ke dalam air, pokoknya sabut kelapa yang sudah tua kecoklatan seperti ini. Kalau masih hijau atau masih basah, dijembur dulu sampai kering kecoklatan. Takaran bahannya saya samakan seperti yang ada di POC Nitrogen dan POC Fosfor. 1 liter air cucian beras, 300 gram bahan organik, dan 100 gram sumber karbohidrat. Tujuannya agar bisa menentukan rasio perbandingan N, P, dan K sesuai kebutuhan tanaman. Dalam membuat POC itu caranya sama, yang tidak bisa diblender, dicacah, atau ditumpuk saja. Oh iya, untuk sabut kelapa, jangan diblender. Khawatirnya, bukannya hancur, malah melilit ke mata pisau blender. Jadi cukup diurai saja. Terima kasih telah menonton! Di tempat saya, harga tetes tebu Rp15.000 dapat 1,5 liter. Kalau 5 liter Rp40.000, itu pun jarak lokasinya cukup jauh. Harga gula pasir Rp12.000, jadi 1,5 kilogramnya Rp18.000. Kalau dipikir-pikir, selisih Rp3.000 tapi masih harus ke tempat yang lebih jauh, ya mending gula pasir. Jadi kalau ingin lebih murah, sekalian beli tetes tebu yang 5 liter. Terima kasih telah menonton! Dan fermentasi selama minimal 14 hari. Dari buah, kembali lagi untuk buah. Keutamaan dari kalium adalah untuk buah tanaman. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan kalium adalah buahnya tidak bagus dan banyak yang rontok. Dan biasanya juga karena kelebihan nitrogen. Contoh, saat musim hujan, banyak buah yang rontok. Hal ini bukan karena terkena guyuran air hujan, tetapi karena di dalam air hujan terkandung unsur nitrogen yang terikat saat di udara. Makanya, saat musim hujan, banyak buah yang rontok, mudah membusuk, dan rasanya kurang enak, itu karena tanaman kelebihan nitrogen dan kekurangan kalium. Jadi saat musim hujan atau bunga sudah menjadi bakal buah, gunakan pupuk yang tinggi unsur kalium dan tambahkan sedikit fosfor, agar hasil buahnya bagus dan tidak banyak yang rontok. Sekali lagi tanpa POC nitrogen. Dan ingat, harus banyak bunganya dulu supaya buahnya banyak. Semoga bermanfaat. Share ke temanmu yang cabainya banyak yang rontok. Like kalau suka. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih.